Ya, hey, setelah fokus, ini, itu, titik, titik itu, biar fokus kita menang. By the way, ini kan para ek ini adalah mereka-mereka yang ingin menjadi bintang nih. Via, ada pesan gak buat mereka, gimana caranya supaya bisa sukses seperti kak Via nih. Kalau bisa lebih dong, intinya sih percaya diri, terus jadi diri sendiri, dan kalau misalnya tampil fokus. Fokus, harus fokus, jadi satu titik, karena kalau misalnya gak fokus nanti blank kan saya. Harus fokus, satu titik, titik itu, kayak lagu, nyanyi indik itu, lagunya boleh dong ya, coba-coba musyik. Terus fokus, pas itu ya? Terus fokus. Katanya Mas Judika yang disuruh nyanyi ya? Mas Judika apa yang ketenganyanyi? Mas Judika yang disuruh nyanyi. Mas Judika. Kenapa tiba-tiba jadi gue? Inti, gue. Teman-teman, teman-teman. Gue lagi ngobrol gini kok. Abang Judika sama apa Asya? Ayo kesini. Ini baru benar. Keren. Soalnya dia kalau ngeliat gak satu titik, banyak titik kalau udah. Oh iya. Harus dong. Lebih makro ya pernyataan ini ya. Ini keren nih kolaborasinya nih. Ayo dong. Ngagetin aja. Ayo dia. Ayo. 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 Yoke ayo, 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 kita dilihat kita menang. Ini keren-keren bro. Keren banget ya. Jadi bener. Untung gue pernah bawain lagu ini jadi tau. Tapi bener, kita harus fokus. Kenapa? Fokus bener. Bener. Satu titik jangan kayak Afas, satu suka fokusnya tiga-tiga titik. Gak apa, multitasking kalo Afas ya. Bikin itu dong. Bikin musik yang lain dong, musik reggae dong, reggae. Oh reggae, reggae bisa, emang bisa. Oh Afas gak nyanyi pake reggae. Oke. Fokus satu reggae ya. Tetap fokus, ini itu. Betul titik, titik itu. Biar fokus, kita menang. Oh yeah. Jadi kan. Tetap fokus, kita kejar. Kejar fokus, ini itu. Tidak fokus, kita menang. Ayo jadi kan. Dan raih bintang. Yuk, yuk ayo, yuk. Yuk, ayo, yuk. Yuk, ayo, yuk. Yuk, ayo, yuk. Pajuk ayo Lihat kita menang Keren Wah Ini enak banget diapain aja Bisa 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 Kalau tuh kayak gini enak di bawain apa aja Eh tapi tetep kayak gitu tergantung penyanyinya Iya Benar bisa gak Eh gimana Kalian T Emadён Halo kalian dari tadi nyanyi Yang di ujung pengen banget nyanyi udah megang mic Waduh Master. Gua mah walaupun ga diajak sama host, gua mah tetep punya pendirian. Apa? Gua fokus sama suara gua. Kalo kita udah... Dibadanya di kedua di depan bingung fokusnya mana, titiknya mana. Master. Master bawain dalam genre lain dong. Rock, rock. Bisa, pasti Aigun bisa. Coba musiknya mana? Yang Yo Yo Yo-nya aja. Ternyata tuh gua baru tau bahwa lagu ini tuh bukan hanya nge-top di Indonesia aja. Betul. Betul. Tapi di Thailand juga jadi kelas ini nomor satu. Oh, ini Thailand. Oh, ini Thailand. Ini Thailand. Masa deh. Oke, oke. Hai, ga bisa ke depan. Kenapa? Kan gua di Thailand. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Coba ya. Coba ya. Coba ya. Wah, cinta maile. Cang maile. Cang maile dah. Cang mano jay. Cang mai mong tre. Cang maile hai lang mong tre. Gai tai mong tre. Mang krai mang mong le. Tre masih tupom bayai ce la nai. njenong, njenong, njenong njenong Catherine, oh capel jawa Oh gitu Sama, sama, sama. Yo, ayo masih sama? Oh gitu. Harus fokus, kalau harus fokus satu titik apa? Raimangde, Cangmang Lai. Raimangde, Cangmang Lai. Sekali lagi boleh, harus titik saat dipokus. Iya kan Bi. Iya, benar. Bangga banget deh Mas. Sehat ya kalian semua sehat. Tapi ini lagu bagus Kang Indra ya, karena dia bicara, iya fokus ke satu titik. Betul, betul. Jadi ada kaitannya dengan peserta kita hari ini loh, mereka semua harus fokus, satu titik. Ngomong-ngomong soal fokus, kan disini AA yang paling senior nih ya kan. Udah beralang buana ke berbagai macam daerah, pengalaman semuanya. Kasih tau ke kita dong motivasi gimana caranya terutama untuk para ex. Saya kan beda ya, kalau saya kan band ya, band itu biasanya beda sama soloist. Kalau kayak Mas Judika kan soloist ya, sendiri. Dia memang di baris terdepan itu dia sendiri, kalau Ungu itu kan bareng-bareng. Lebih sulit menjaga band itu, karena ada lima kepala. Nah kalau Ungu itu dulu ribut dulu, udah ribut dulu kita. Termasuk masalah uang juga kita udah ribut dulu, belum ada uangnya kita udah ribut. Iya awal, udah semuanya terjadi gitu ya. Nanti kalau kita dibayar nih ya, kita dibagi segini-segini. Padahal belum ada uangnya? Menghayal dulu belum ada uangnya, karena udah kebayang kita nanti akan ada ke titik itu loh. Kalau sampai kita ke titik itu, ada duitnya, ini Ungu berapa nih? Jadi kita di Ungu itu gak ada istilah beda, vokalis harus lebih tinggi gak ada. Ungu itu rata, makanya Adam sampai sekarang alhamdulillah Ungu itu. Semuanya fair gitu, semua dibicarakan, kontrak dan sebagainya. Keren, keren, keren. Nah, saya gak tau mungkin problem kalau soloist mungkin berbeda. Kalau di band itu agak rumit. Sebenernya kalau gue itu hampir semua udah gue jalanin. Gue pernah bergroup 8 tahun, acapella. Gue pernah band juga sama Mahadewa, sama Pade Ahmad Dhani, segala. Jadi sebenernya yang dia alami, gue alami semua pernah. Ayo dong acapella. Oh ini lagu Thailand tadi nih. Congmang lai. Itu bukan Thailand lagi udah nih. Itu udah mandarin. Tapi Jud, lebih nyaman solo apa lebih nyaman ngepung? Kalau gue lebih nyaman solo sekarang. Iya lah, gak dibagi-bagi. Tapi ya itu kalau pesannya buat peserta. Iya. Karena memang aku hidup apa, gedenya tuh dari lomba seperti ini. Mereka tuh diajarin untuk sebenernya menikmati proses seperti ini. Betul. Harus buat, harus kayak kemarin kan siapa namanya yang nangis tuh. Kenapa? Silvasi. Aku tau banget perasaan dia kenapa nangis 16 tahun. Aku juga pernah ngalamin. Jadi sebenernya proses ini dinikmatin. Kalau dia memang mau jadi penyanyi tangguh harus tetep berjuang gitu. Iya, iya. Jadi jangan abis itu dia kalah terus drop ya. Berarti bukan penyanyi beneran. Betul. Gak ada intan gitu ya bang ya. Kalau dari sisi master di dalam dunia entertainment tuh sebenernya ada dua. Dua. Jam terbang sama keberuntungan. Iya betul. Jam terbang tuh ngelatih kita Judika dulu juga. Saya tau Judika sebelum dia jadi penyanyi saya jadi desainer. Saya sering pake bajunya Mas Igun dulu. Saya udah jadi desainer dulu di Idol, dia ketemu saya. Iya. Dia tau, dia tau. Iya saya ini orang lama loh saya ini. Dia tau. Masih ada bajunya masih ada. Masih ada. Jam terbang. Jam terbang. Jam terbang. Iya kan. Kalau keberuntungan setiap orang itu di atas panggung harus punya yang namanya magical happen. Banyak keberuntungan-keberuntungan yang terjadi di atas panggung. Hari ini mungkin yang mengemari kita satu dua orang. Besoknya lima enam orang. Besoknya sepuluh lima belas orang. Semakin sering kita manggung semakin banyak pengamar kita. Akhirnya kita jadi bisa solid untuk mengenal diri kita seperti apa. Betul. Demikian adik-adik di rumah ya. Gatuh. Oke. Terima kasih. Para ekspor terima kasih banyak. Nanti Bang Judika kolaborasi dong. Harus. Harus. Boleh ya. Asik ya nanti 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 lagi ya. Sial. Oke kalau gitu apa Asya dan juga Bang Judika silahkan kembali ke tempat. Terima kasih banyak nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.